Samarinda, beserta jajarannya yang maju... Puluhan petani yang merupakan perwakilan dari sekitar 9 kelompok tani di Jalan Usaha Tani Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, menyampaikan keluh kesahnya pada anggota Komisi 2 DPR Dekal Tim dari fraksi Partai Golkar Nidialis Tiono. Pada kesempatan tersebut, petani mengeluhkan tentang minimnya teknologi pertanian yang dimiliki untuk menunjang peningkatan hasil panen. Selain peralatan pertanian, buruknya saluran irigasi yang ada menjadi kendala tambahan bagi petani padi di kawasan itu. Alih-alih meningkatkan produksi padi saluran irigasi yang tidak tepat dan mulai mengalami kerusakan, membuat petani harus mengeluarkan beja ekstra untuk mengatur volume air di tiap petak-petak sawah petani. Berdasarkan keluhan masyarakat serta pengecekan di lapangan, anggota Komisi 2 DPR Dekal Tim Nidialis Tiono berjanji akan mendorong pemerintah kota dan provinsi untuk memperhatikan petani agar produksi pertanian kembali meningkat. Kita akan komunikasikan ini, kita akan inventarisasi titik-titik yang mana, termasuk tadi ada pintu air yang rusak, ya kita akan bicara dengan pemerintah, terutama pemerintah kota ya, pemerintah kota dan kita juga akan bicara dengan pemerintah provinsi yang bisa memberikan bantuan-bantuan dengan segera, terutama tadi bicaranya adalah alat pertanian. Nah ini saya minta pemerintah benar-benar harus peduli dan memang kita harus bekerja cepat. Buruknya saluran irigasi dan minimnya penerapan teknologi pertanian di kawasan Betapus membuat separuh lebih lahan pertanian tidak digarap oleh petani. Ini potensi yang keunggulan kita pati, pati kurang lebih digarap, potensi kita digarap 150 hektare karena kemudian ada banyak masalah, terutama masalah saluran irigasi sehingga sementara ini yang berfungsi kurang lebih 150 hektare. Selain menunggu bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki saluran irigasi di kawasan persawahan, para petani setempat juga punya wacana untuk menjadikan lokasi pertaniannya sebagai objek wisata. Tujuannya agar masyarakat setempat dan masyarakat umum dapat melebih mencintai lingkungan serta menjadi sumber penghasilan tambahan bagi warga sekitar. Dari Samarinda, Puji Mustopan, Ainews melaporkan.